selamat datang di channel kotutorial, channel semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara mengatasi whatsapp yang error guys beberapa dari temen kotutorial itu mengaluhkan whatsapp di aplikasi komputer itu error semenjak tanggal 9 Oktober kemarin soalnya 9 Oktober pas malam hari itu whatsapp facebook instagram error dan dampak yang terjadi itu di sebagian besar user whatsapp komputer atau pc itu tidak bisa dibuka atau error nah errornya kayak gimana? kayak gini guys kayak gini, kalau kita buka whatsapp komputer akan error seperti ini yang artinya itu disuruh install ulang beberapa dari temen-temen kotutorial itu ada yang dihapus lalu di install lagi itu udah bisa tapi beberapa juga ada yang gak bisa udah di uninstall, di install lagi, gak bisa nah caranya gimana cara mengatasi agar bisa kita install lagi dan bisa membuka whatsappnya lagi yuk simak baik-baik tapi sebelum lanjut kalian subscribe dulu yang warnanya merah yang ada di bawah video ini guys supaya mendukung terus channel ini semakin berkembang nah cara pertama kalian harus uninstall whatsapp yang ada di laptop atau komputer kalian nah caranya cukup mudah kalian tinggal buka kalian ketikan program program remove atau seperti ini kalian ketikan program lalu kalian buka yang ini add or remove program nah kalian tinggal ketikan setelah itu kalian scroll ke bawah kalian scroll ke bawah kalian cari yang whatsapp guys nah kalian cari di whatsapp sini nah ini ada whatsapp ini kalian uninstall guys nah ini kita klik uninstall nah setelah itu kalian tinggal install lagi whatsapp yang ada di komputer atau laptop kalian guys nah karena disini kotutural belum punya programnya kotutural bakalan ngajarin cara downloadnya lagi nah kalian tinggal buka browser setelah itu kalian buka google nah setelah itu kalian cari whatsapp guys nah whatsapp seperti ini nah setelah itu kalian scroll di bagian sini whatsapp.com yang ini kalian pilih nah setelah kalian klik kalian pilih yang bagian sini mac atau pc windows nah kalian pilih yang ini guys nah setelah itu kalian pilih yang sebelah kanan ini unduh untuk windows nah kalian unduh nah setelah itu kalian tinggal tunggu proses downloadnya selesai nah jika selesai berhasil terinstall seperti ini kalian tinggal buka programnya guys nah setelah itu kalian tinggal install seperti biasanya kita run nah setelah terinstall kalian tinggal scan barcode lagi whatsapp yang ada di komputer dengan whatsapp yang ada di hp kalian menggunakan barcode yang ada disini guys nah kalau sudah seperti ini udah deh whatsapp kalian udah terhubung dengan laptop atau komputer kalian guys nah kayak gitu guys caranya jadi jika kalian mengalami error seperti tadi jadi kalian tinggal uninstall lalu restart komputer kalian nah setelah itu kalian tinggal login lagi atau scan barcode lagi udah deh selesai nah mungkin sampai segitu dulu videonya ke tutorial jika kalian ada pertanyaan atau ingin request tentang video tutorial lainnya kalian bisa tinggalkan komentar di kolom komentar semoga video ini dapat membantu kalian see you di next video bye bye